Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kehasan. Sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan, dan non-bendawi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami meminta tolong kepada Anda untuk berpartisipasi membantu channel ini agar berkembang menjadi lebih baik lagi. Dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan itu gratis, terima kasih. Dan juga jangan lupa tinggalkan like dan komentar kamu. Oke, lanjut. Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir, menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad keempat sebelum masehi, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa dinasti Tang, serta di India dan Jepang semasa periode Nara. Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat populer di akhir abad 18 atau awal abad 19. Ada salah satu contoh penemuan tentang batik, yaitu detil ukiran kain yang menyerupai pola batik yang dikenakan oleh Arca Prajnaparamita, yaitu Dewi Kebijaksanaan dalam Agama Buddha dari Jawa Timur abad ke-13. Detil pakaiannya menampilkan pola sulur tumbuhan, dan kembang-kembang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa, yang dapat ditemukan hingga kini. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar, karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa keluar dari keraton, dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata, dan selanjutnya meluas, sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain dari pohon mengkudu, tinggi, soga, dan nila. Sewaktu batik dipamerkan di Exposition Universal di Paris pada 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman. Semenjak industrialisasi dan globalisasi yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru pun muncul, yang dikenal sebagai batik kek dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam, disebut batik tulis, dan kini batik telah berkembang ke banyak daerah di Indonesia, dengan corak yang khas dengan daerah masing-masing.